Jadi kalau memang Tuhan itu sudah mengendaki, ya ada saja jalannya dan caranya. Di dalam video ini, saya mengucapkan kepada Mas Gibran. Berapa Mas Gibran? Selamat buat panjaringan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Om Swastiastu, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera buat kita semuanya. Nah, sebelum Simba menyampaikan panjang lebar di dalam video ini, saya terlebih dahulu akan mengucapkan kepada Mas Gibran. Berapa Mas Gibran? Selamat buat panjaringan. Buat saya, Mas Gibran adalah calon pemimpin Indonesia di masa datang. Dan saya sudah mengupload tentang video itu pada bulan Juli, tepatnya tanggal 9 tahun 2023 yang lalu. Maka, kalau kemarin di dalam pencalonan Mas Gibran sebagai jawab pers, banyak yang mencemooh, kontra, tidak sepakat. Mulai dari saat MK memberikan keputusan, dan juga ada yang berkomentar sebagai Kelangsungan dinasti Bapak Jokowi. Menurut Simba, semua itu adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga memang jalannya harus seperti itu. Jadi, kalau memang Tuhan itu sudah menghendaki, ya ada saja jalannya dan caranya. Nah, maka di dalam pemilu tahun 2024 ini, saya sudah beberapa kali, tiga kali, kalau tidak salah ya, membuat prediksi siapa pemenang dari pemilu tersebut, ataupun yang akan menjadi presiden dan wakil presidennya. Nah, ini saya sampaikan bukan dalam untuk berkampanye, karena saya juga bukan menjadi anggota partai, lelawannya, itu tidak. Tapi berdasarkan ilapat, Ataupun petunjuk dari Tuhan, yang ada kepada saya, sehingga menyampaikan di dalam sebuah video, yang itu semuanya bertujuan supaya yang menjadi pendukung dari seorang presiden tahun pemenang ini, supaya bekerja lebih kiat, agar supaya bisa menunjang untuk betul-betul sang calon tersebut menjadi kenyataan sebagai pemenang pemilu. Nah, prediksi saya memang calon presiden pemenang pemilu tahun 2024 nanti, yaitu Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau mengenai Bapak Prabowo ini, saya sudah jauh-jauh hari tahun 2022 ya, itu saya sudah membuat videonya. Karena, ilapat yang saya dapatkan itu memang wahyu kepresidenan itu jatuhnya kepada Bapak Prabowo. Nah, selanjutnya, mengenai wakilnya memang saya tidak mendapatkan ilapat, tapi menurut prediksi saya benar saya, melihat Mas Gibran adalah sosok yang cerdas sebagai anak muda ya, makanya saya ingin membuat video inilah sebagai calon pemimpin Indonesia di masa depan. Nah, setelah berpasangan dan melalui mata batin diri saya di dalam penerawangan, kelihatannya tidak salah lagi pemenangnya ya berdua-berdua. Jadi, kalau permasalahan Mas Gibran kemarin dicalonkannya dengan banyak liku-liku, banyak pertentangan-pertentangan, nah, itu juga merupakan memang jalan Tuhan harus seperti itu. Kalau Tuhan memang sudah menghendaki, memang jalannya ya akan terbuka dengan cara apapun. makanya meskipun banyak yang menentang, meskipun banyak yang tidak setuju, banyak yang tidak suka pokoknya ya, dengan berbagai macam alasan, tetapi kalau gendak Tuhan, ya tentu saja orang atau siapapun tidak akan bisa melawan gendak Tuhan tersebut. Jadi, kalau di dalam ilmu Jawa, memang wahyu itu ya, kalau memang sudah jatuh kepada seseorang, ya memang gendak Tuhan akan jatuhnya ke sana. Nah, kemarin Mas Gibran sudah menunjukkan di dalam debat, banyak sekarang saat ini yang mengapresiasi, mengatungkan jempol kepada Mas Gibran, karena yang selama ini dikira cuma cupu, enggak taunya suhu. Nah, yang seperti ini, Simba sangat salut, bukan hanya karena mau lima mata batin yang Simba dapatkan hasil penerawangan, mungkin secara logika, Mas Gibran juga memang mumpuni. Jadi memang Mas Gibran ini adalah seorang anak muda, milenial, mudah-mudahan saja bisa membawa negara kita Indonesia, menjadi negara besar di dunia ini sebagai murdus suharnya. Rappu Mas Gibran, sekali lagi Simba ucapkan semoga penyelengang betul-betul sebagai pemenang di dalam pemilu 2024 yang akan datang. Salam dari Simba dan sebagai orang tua, saya hanya sehingga bisa mendoakan. dan hal ini saya lakukan bukan sebagai semata-mata untuk kampanye, ini hanya sebagai komentar dari saya yang telah beberapa kali membuat video tentang Bapak Prabowo dan Mas Gibran dan sampai saat ini yang ilapat saya dapatkan wahyu kepresidenan masih berada pada Bapak Prabowo. Bisa jadi pemenang presiden dan mungkin saja tidak akan salah pemenang pemilu tahun 2024 nanti yang akan menjadi presiden mudah-mudahan Bapak Prabowo. Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.